Kita bergeser ke ibu kota Jakarta Kota Megapolitan ini juga menawarkan beragam kuliner yang siap memanjakan lidah menikmatnya Kali ini saya akan mengeksplorasi rasa di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Tebet Ada Warpopski, rumah makan yang menghadirkan beragam menu nasi yang unik dan kaya rempah Saya memesan nasi kare lidah sapi, nasi siram cumi, dan nasi goreng lidah Nasi kare lidah sapi dan nasi siram cuminya berhasil menggoyang lidah saya Ada sensasi hangat di mulut dengan wangi rempah yang menyeruak berkat perpaduan rempah alami sebagai bumbunya Hmm, mumtas Nasi gorengnya disajikan dalam mangkok batok kelapa Penggunaan wadah ini selain memberikan kesan tradisional dan unik, rupanya juga punya fungsi lain Mangkok batok kelapa ini ternyata bisa menjaga suhu makanan Jadi nasi gorengnya akan tetap hangat saat dinikmati Ini dia, nasi goreng lidah Ini sambalnya udah disiapin, tinggal taruh aja Buah, ini unik ya tempatnya keren ya Rendoknya dari apa nih, pohon kelapa Batoknya batok Ya, batok kelapa Ini dia, lidahnya masih, cakep ya Nah, kalau untuk nasi goreng lidah ini, dia beda daripada nasi goreng umumnya ya Jadi nasi goreng lidah ini kayak tetap dia menggunakan, ada beberapa bumbu yang mirip-mirip dengan kari ya Jadi agak pedes gitu sensasinya Cakep banget ini Lumayan pedes Ini dia telurnya Ini darlung Ini berasa kayak kita makan nasi kebuli ya Mirip-mirip nasi kebuli Enak banget, jadi bumbunya rempahnya tajam nih Enak, kalau belum sih suka banget Terus ini, potongan lidahnya ya Jadi potongan lidahnya udah pas di segini Jangan gede-gede banget teman lah, repot kita makan ya kan Ini udah cakep banget Udah dimasak dulu 2 jam Dimix kemari Jadi berasa bumbunya Di lidahnya udah berasa bumbu, jadi mix ya Terus lidahnya juga cukup Tapi kita masih bisa nemuin teksturnya Lidah itu kan agak kenyal gitu ya Masih dapet Mumtaz Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax